Shalom anak-anak, kita akan kembali belajar karakter cinta damai. Apakah kalian masih ingat anak yang lemah lembut itu seperti apa? Anak yang lemah lembut, anak yang berkata bijak, juga suka mengejek teman, selalu bersikap baik. Anak yang lemah lembut, anak yang bersikap sopan santun. Anak yang lemah lembut, anak yang cinta damai. Sekarang kita akan belajar cinta damai. Sebelum belajar kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Untuk menjadi anak yang cinta damai. Tuhan tolong, pimpin, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kalian masih ingat dengan ayat hafalannya? 1 Thessalonica pasal 5 ayat 13 B Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain Tuhan mau supaya kita menjadi anak yang cinta damai. Apa kalian masih ingat dengan Bapak Abraham? Bapak Abraham sangat diberkati Tuhan. Dia mempunyai banyak sekali kambing domba. Suatu hari terjadi perkelahian antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Karena mereka berebut padang rumput. Tapi Abraham cinta damai. Dia tidak mau menang sendiri. Dia memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih tanah mana yang Lot suka. Karena Abraham cinta damai. Ishak anak Abraham juga cinta damai. Ishak juga sangat diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi sangat kaya. Memiliki banyak sekali kambing domba dan lembu sapi. Serta banyak pembantunya. Suatu hari pembantu-pembantu Ishak menggali sumur untuk mencari air. Mereka berhasil. Mereka mendapatkan air yang banyak sekali. Mereka senang sekali. Tetapi tiba-tiba datanglah orang-orang Gerar. Mereka berkata, air ini kepunyaan kami. Pembantu-pembantu Ishak sangat marah. Mereka bertengkar dengan orang-orang itu. Tapi Ishak cinta damai. Dia membiarkan orang-orang itu mengambil sumurnya. Ia menyuruh pembantu-pembantunya mencari air di tempat lain. Meskipun pembantu-pembantu Ishak sangat marah. Tetapi mereka menaati perintah tuanya. Mereka pun menggali tempat lain lagi. Dan puji Tuhan. Airnya juga sangat berlimpah. Mereka sangat bersuka cita. Tetapi lihatlah. Orang-orang jahat itu datang lagi. Mereka berkata, air ini kepunyaan kami. Pembantu-pembantu Ishak marah sekali. Tapi Ishak memerintahkan mereka untuk memberikan sumur itu. Mereka pergi ke tempat lain lagi. Lalu menggali lagi. Capeknya. Dan akhirnya, airnya pun berlimpah-limpah. Para pembantu Ishak berjaga-jaga. Tetapi orang-orang jahat itu tidak datang lagi. Merebut sumur mereka. Mereka senang sekali. Beberapa hari kemudian, datanglah pemimpin dari Gerar yang bernama Abi Melek. Bersama dengan panglimanya mencari Ishak. Ishak mengira mereka mau mencari gara-gara atau mau berperang dengannya. Tapi luar biasa. Mereka datang untuk berdamai dengan Ishak. Mereka berjanji tidak akan mengganggu Ishak. Dan mereka meminta Ishak untuk berjanji tidak akan berbuat jahat pada mereka. Ishak pun membuat pesta untuk mereka. Mereka makan dan minum dengan bersuka cita. Mahlembut adalah anak yang cinta damai. Seperti Ishak. Seperti Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai. Ayo kita belajar ya untuk menjadi anak yang cinta damai. Kita harus mau selalu hidup dengan rukun, dengan teman, dengan kakak, Atau dengan adik, tidak mau bertengkar. Nah, kalian juga belajar saat di rumah. Saat kalian bermain dengan kakak atau dengan adik, juga bermain dengan baik. Tidak suka bertengkar. Tidak suka berkelahi dengan teman atau dengan saudara. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan untuk menjadi anak yang cinta damai. Menjadi anak yang tidak suka bertengkar. Tolong kami Tuhan supaya saat bermain dengan teman atau dengan kakak atau adik, kami selalu menjadi anak yang cinta damai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang kalian akan mencoba melakukannya saat kalian di rumah. Bersama papa, mama, kakak, adik, atau dengan teman. Ketika kalian bermain, selalu jadilah anak yang cinta damai. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.